Info penting untuk investor saham di Bursa Efek Indonesia Sejumlah saham berpotensi memiliki prospek cerah karena ada program subsidi kendaraan listrik. Pemerintah menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Yakni motor listrik dan mobil listrik, aturan ini akan diberlakukan sejak 20 Maret hingga Desember 2023. Lewat belai tersebut, pemerintah memberikan bantuan atau subsidi untuk motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Total anggaran yang dikeluarkan khusus untuk motor listrik ini kurang lebih sebesar Rp1,75 triliun. Salah satu emiten yang berpotensi diuntungkan adalah PT Indica Energy TBK, Indi memasarkan motor listrik merek Alfa One. Selain Indi, PT Astra Auto Parts TBK dinilai bakal diuntungkan dari program subsidi kendaraan listrik. Auto telah memasuki ekosistem kendaraan listrik melalui anak perusahaannya, yakni Astra Auto Power. Analis pasar modal meyakini insentif subsidi ini akan lebih berdampak buat emiten yang menjual kendaraan listrik. Oleh karena itu, analis Henan Putih Rai Sekuritas Ezarido Ibnu Tama rekomendasi beli saham Indi dengan target harga Rp3.700. Terima kasih telah menonton!